Mungkin saat saya memakai ira-ira yang sekartaji, yang akan menjadi sekartaji asli yang cantik itu, itu mungkin kurang kencang atau bagaimana? Padahal kan tahu polanya sekartaji palsu itu dari yang lembut, cantik, kemudian polanya seperti itu. Saking hotnya, saya gak baik-baik jadi reseksi yang namanya ira-ira ini lepas. Bayangkan, bayangkan apa saya gak kaget. Loh, utul. Pertemuan saya dengan dunia tari itu sesungguhnya udah lama banget ya. Sejak saya kecil, sekitar mungkin umur 5 tahun, saya tuh sudah belajar nari. Dulu namanya di gedung CHTH, kalau sekarang jadi Museum Sonobudoyo. Nah, itu saya belajar menarinya tarian gaya Surakarta. Kemudian, mulai pentas-pentas ya umur 5 tahun itu di Tobong Ketoprak bapak saya. Jadi kalau saya, apa namanya, saya pengen nengokin bapak di tempat panggung ketoprak itu, kemudian saya disuruh bapak saya untuk menari. Tubuh saya masih kecil, menari di atas panggung ditambah lagi meja, jadi saya menari di atas meja. Itu masa kecil saya berhubungan dengan tari, tapi itu saya tidak menyangka bahwa itu adalah kemudian menjadi dunia saya. Karena setelah itu SD itu saya suka nyanyi-nyanyi, kemudian SMP nyanyi-nyanyi ngeband-ngeband, drum band, pentas musik secara berkala di televisi. Waktu itu main gitar, menyanyi dan sebagainya. Kemudian saya tidak berpikir bahwa saya akan sekolah tari, karena saya tidak tahu kalau ada sekolah tari di Jogja itu saya tidak tahu. Meskipun rumah saya di Katipaten hanya melintas menyeberang jalan sampai ke dalam Noto Prajan itu disitu ada konservatori tari. Dan hebatnya saya tidak tahu bahwa itu ada sekolah tari. Nah kemudian lulus SMP saya harus ke sekolah SMA, sekolah SMA favorit. Betapa shock dan patah hati ketika saya tidak terima di sekolah SMA itu. Saya sangat sedih, kemudian bapak saya dengan ibu tiri saya ngerih-reh, ngerih-reh. Kamu sekolah SMA tetapi yang ada tariannya, yuk antar daftar. Saya males banget waktu itu, saya tidak niat itu. Akhirnya saya diantar oleh bapak saya ke dalam Noto Prajan disitu adalah namanya konri konservatori tari. Saya curiga sekolahan bentuknya pendopo, mambu telek lowo dan menurut saya horor singgup peteng gitu ya. Dan waktu itu di tempat lain di SMA-SMA lain tuh ribuan orang yang daftar. Nah disitu saya sudah daftar datang telat, lah kok baru 38 orang yang daftar itu saya curiga. Ini sekolah apa? Itu kenangan saya. Dan ketika saat tes tiba, saya tidak datang. Saya tidak yakin ini sekolah apa, saya tidak datang. Terus ayah saya merayu-rayu saya, Mbok ya tetap datang, siapa tahu nanti kamu itu cocok sekolah disitu. Akhirnya saya datang di hari kedua, terus saya disuruh nari, saya antusias nari. Kemudian ternyata bapak saya itu dikenal oleh beberapa guru disitu. Oh iya anak pak dari sana tau, saya ada gelangnya tau, seperti itu. Kemudian udah saya ikuti semua prosedur tes disitu dan akhirnya saya diterima. Sekolah hari pertama, di sekolahan opo gitu. Terus ketemu teman-teman saya, musuh-musuh saya lomba nyanyi. Nah ini saya udah mulai rodok. Seneng ya di sekolah itu. Oh ini ada Mbak Jiyu, ada Mbak Sumiani, yang dulu itu musuh-musuh saya lomba nyanyi. Waktu di SMP, udah mulai kenal pelan-pelan. Kemudian oke, pelajarannya menari, tari Sunda, tari Jogja Solo, gamelan Bali, gamelan Sunda, gamelan apa namanya Jawa dan sebagainya. Teori macam-macam ada teori, ada praktek dan sebagainya. Guru-guru saya, orang-orang tua ya, para maestro ya. Kayak Romosas, Romotambo, Pak Nartomo, Bu Tiah dan sebagainya. Ketika kemudian waktu berjalan, saya belum yakin bahwa dunia saya itu tari. Karena apa? Sepertinya waktu itu, yang dipilih menari, itu yang cantik, putih, berambut panjang dan sebagainya. Yang semuanya tidak ada dalam diri saya. Sehingga waktu itu saya, aduh, ini salah ini. Aku bisa juga, tapi rupanya rayu. Kulitnya rambut, rambutnya jemibik. Saya sempat, aduh, tetapi saya bisa mengikuti. Nilai saya bagus. Dan saya, saya selalu juara dua. Dan yang juara satu nih ya Mbak Sumiani yang memang secara profil penari, Memang lonjoget luwes banget dan kesayangannya Romosas kan. Dia mungkin sudah menari, belajar menari sebelumnya. Saya karena gaya surah kata basic saya. Jadi saya gak bisa ngejar juara satu karena prakteknya masih kalah. Tapi kemudian suatu saat ada menteri dari Jakarta. Dulu namanya kan menteri pedangka kayak gitu ya. Saya dipilih nari. Waktu itu diang-dawi Pak Nartomo. Daruni, kue ini sesu ngejoget. Ini kue orang ngejoget. Orang ngeceng orang ki ya. Ini kue ngejoget gecul. Ada istilah gecul yang kelak di kemudian dari. Artinya tari humor itu saya kenal pada waktu itu. Jadi Pak Nartomo ini memberi wawasan baru terhadap saya. Saya disuruh joget gecul. Kue yang gak mau kendi. Ini kendi ini ada yang ada. Waktu itu kan lakonnya kalau gak salah. Jadi kue ini gak mau kabotan. Ini tetap berdasarkan tari klasik kayak Jakarta. Ini kue gak mau gerakan-gerakan lucu. Kue joget gecul. Itulah pengenalan saya dengan joget gecul. Disitu kemudian saya sedikit. Oh aku raya raya ini. Aku dipilih joget. Yang nonton menteri pedang. Keren banget itu. Yang mungkin temen saya juga tidak berkesempatan mendapatkan dapuan itu. Seperti itu. Kemudian pelan-pelan saya waktu itu tetap menari di Pak Bagong. Saya tetap menari di Keraton. Kemudian saya tetap tekun sekolah di konservatori tari. Pelan-pelan ketemulah guru tari Sunda. Sebelumnya saya diajar oleh Pak Endo. Kemudian Pak Endo ke Amerika. Gurunya diganti Mas Didi Hadi Prayetno. Yang ternyata terkenal menjadi Didi Nini Cowok itu. Dia mengajar kelas praktek. Sering goyon-goyon. Saya juga sering nyeletuk-nyeletuk. Kemudian dia lihat mungkin ada tanda-tanda kegilaan dari saya. Mungkin ada keserdasan tubuh yang menuju ke jugit kecul itu. Saya digeret oleh Mas Didi. Kalau pulang sekolah diboncengin naik motor Honda Ijo. Honda Pitung ya namanya mungkin kalau sama. Itu dibawa ke kosnya di Baciro. Di Baciro diajari tarian humor repertoire bengkel tari Nini Cowok. Pelan-pelan disitu saya digeret dan diajak pintas ke Jakarta. Ternyata bengkel tari Nini Cowok yang ternyata didirikan pada tahun 1974. Dengan anggota Bambang Leksono Setio Aji. Bekti Buti Astuti dan Didi Ati Prayet No. Yang akhirnya kemudian saya digeret. Kayak yang paling muda anggotanya. Kemudian jadi empat anggota bengkel tari Nini Cowok. Yang kemudian itu pintas di mana-mana di seluruh Indonesia. Ya menarikan tarian repertoire tari Nini Cowok. Karyanya Mbak Bekti Buti Astuti itu. Yang kemudian membawa berkah. Yang kelak di kemudian hari ternyata namanya ini nempel di Mas Didi Nini Cowok. Dan yang menata tari Mbak Bekti Buti Astuti orang terkenal. Yaitu membuat saya penasaran ngopo ya di antara empat Nini Cowok ini. Kok yang the most well known yang paling terkenal Mas Didi. Penasaran saya. Di tahun 1993 saya S2. Saya mengambil topik tentang tari humor atau biografi tentang Didi Nini Cowok. Karena rasa penasaran saya mengapa dia paling terkenal. Mengapa dia kemudian sangat unik mengeksplor tubuhnya dan sebagainya. Nah itu terjawab pada pada tesis saya di tesis H2. Ternyata banyak aspek ya. Empat ini. Ini yang tiga Jawa dan memilih menjadi pegawai negeri. Yang satu guru SMA. Yang dua dosen. Nah yang Mas Didi juga dosen. Ternyata dia keluar dari kedosenannya di tahun 1985. Karena merasa bahwa jiwa entrepreneurshipnya lebih suka memproduksi membuat pabrik tari ya. Di tahun 1980 bersama-sama teman-teman mendirikan sanggah tari Niatya Laksita. Yang sekarang masih dikelola Mas Didi itu. Jadi seperti itu. Akhirnya puji Tuhan ya Alhamdulillah. Akhirnya saya ternyata dunianya dunia tari. Yang pada waktu itu sebetulnya males gak banget gitu loh waktu mau tes. Dan ada derita-derita. Tetapi ternyata Tuhan izinkan saya punya karakter khusus yaitu gecol, lucu. Dan ternyata kelak di kemudian hari. Saya juga spesifik menari yang unusual ya. Yang mungkin bukan putri yang cantik. Tetapi kemudian menjadi rasaksi dan sebagainya. Saya bersyukur akhirnya saya menemukan hidup saya ini ya ternyata ibadahnya adalah menari. Tapi tentu tidak gampang ya kesadaran-kesadaran itu. Pertamanya juga sepertinya waduh salah ini. Politeiren pesek sama sekali mungkin tidak laku di dunia tari. Yang waktu itu image-nya ya yang cantik putih ya berambut panjang profilnya klasik dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan Tuhan izinkan saya bisa ambil peran. Dimana peran-peran khusus seperti tadi emban ya. Saya mungkin menari atau menari atau memerankan emban dalam seni tradisional itu udah sering banget. Baik itu dalam sifatnya menari maupun teater tradisional ya. Seperti mungkin ketoprak atau wayang orang ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini di usia saya itu masih diizinkan untuk memerankan emban itu. Emban yang terbaru saya adalah di tahun 2000. Di tahun 2000 kemudian emban terbaru saya emban di wayang Gulek Menak di Kraton Yogyakarta. Itu saya emban dalam wayang Gulek Menak. Kemudian juga Raseksi di tahun 2021 ini. Jadi perjalanan saya label Raseksi ini mungkin bagi semua orang saya nggak ngerti ya. Seneng apa tidak ya. Tapi kalau saya sangat bersyukur. Karena kemudian di usia saya masih diizinkan untuk di casting atau di dapuk dalam bahasa seonya. untuk memerankan tokoh Raseksi. Dalam wayang, maaf, dalam Langen Monderawanoro. Sebuah opera Jawa. Itu juga saya sering di dapuk jadi Sarpokenoko. Keluarga Rahwana yang dia buto wedok, Raseksi wedok. Opera Jawa Langen Monderawanoro adalah sebuah drama tari yang narinya dengan jongkok. Dengan jongkok. Jadi selama menari dia jongkok dan dialog disampaikan dengan tembang. Itu pun saya dapukannya juga Raseksi. Kemudian dalam wayang Gulek Menak itu di tahun 1987. Itu saya sangat bersyukur bisa ikut Sare Sen di Jakarta waktu itu di Taman Mini. Bersama HB9. HB9 menyampaikan ide-idenya untuk penyempurnaan wayang Gulek Menak. Dan saya waktu itu kebetulan menarikan tari kridastro. Yaitu seorang perempuan membawa tombak yang membawa seperti lawung gitu. Itu keprajuritan. Tapi inspirasi kreatifnya adalah dari Gulek Menak. Kemudian juga ada teman dari Sumatera yang memperagakan siluek atau sisilat padang Sumatera Barat. Kemudian ada dalam dari Ki Karno ya kalau tidak salah dari Kulung Proko itu memainkan wayang Gulek. Jadi kemudian siswa membuat wayang Menak. Memang Menak yang konvensional. Nah itu disajikan kepada Sultan dan kemudian Sultan ngendiko ada permintaan ini, itu, ini, itu. Membuat sebuah wayang Menak dengan proyek yang disebut penyempurnaan wayang Gulek Menak. Itu berlanjut dan berikutnya saya dipercaya untuk membuat motif ragam jogetan raseksi. Akhirnya kemudian itu terjadi meskipun ngersot dalam tidak, tidak apa namanya, tidak bisa mirsani ya. Waktu itu kemudian HB10 yang sempat mirsani. Wayang Menak itu kelas waro polokromo ditampilkan di aneka peristiwa di Jogja dan juga di Jakarta. Itu adalah raseksi kembar namanya Mardowo dan Mardawi. Retno Mardowo, Retno Mardawi penyajinya atau pemerannya adalah saya dan almarhum Mbak Ida Bagong, Ida Manu Terenggana Putri Pak Bagong yang sulung. Itu saya sangat bersyukur ya. Jadi setelah itu ternyata saya juga itu tadi sudah Langen Mondoronoro jadi Sarpokonoko, kemudian Wayang Menak saya juga jadi Erno Mardawi, jadi raseksi juga. Kemudian di Wayang Topeng ternyata saya di casting atau di percaya Mas Mariono yang sekarang sudah Doktor Sumariono, teman saya di Conry itu mempercayakan peran raseksi yang menjadi sekartaji. Jadi dia itu dalam lakon sekartaji kembar saya itu menjadi raseksi atau sekartaji palsu. Nah di tahun 1997 itu saya pertama kali di casting Mas Mariono menjadi raseksi. ternyata itu bergulir terus-menerus wayang itu pentas di mana-mana. Termasuk ke International Mass Festival, kemudian ke Festival Wayang Topeng sejawa Bali, kemudian lebih dari 10 kali saya pentas juga ke Jepang itu dalam acara Sister City. Sister City Yogyakarta dan Kyoto itu pentas di Kyoto dan di Osaka saya juga menari Wayang Topeng. yang terakhir 2018 saya juga menari Wayang Topeng dalam Festival Panji Internasional di Pagelaran. Nah ini keren sekali sampai kemudian di tahun ini di 2021 saya mundi dawoh dari Kraton Yogyakarta untuk menari menjadi patih raseksi, patih surawati dari Kerajaan Kraton Parang Widuri. Dauhnya sejak 2020 dan kita sudah siap sudah proses membuat tarian jogetan raseksi. Kemudian ada audisi, bayangkan di Bangsal Kasatrian Kraton Yogyakarta ada audisi bolo raseksi. Ini peristiwa yang sangat keren menurut saya bagaimana Kraton membuat sebuah langkah yang luar biasa menurut saya gender approach. Karena Wayang Uwang dengan kisah pendowo mahabis CK ini mayoritas penarinya perempuan. Kemudian ada Kraton perempuan khusus bolo raseksi, Kemudian perempuan-perempuan yang ada di Kraton di Ngastino, di Ngamarto dan juga di Widodari di Jogering Saloko ini keren sekali. Dan senopati-senopati perangnya adalah Sirkadi dan Larasati. Menurut saya keren sekali karena belum ada di usia saya ini terlibat di Wayang Uwang di Kraton Yogyakarta sejak AB 9 sampai AB 10 sekarang ini Belum pernah ada adegan raseksi bertopeng di dalam Wayang Uwang. Ini keberanian Grido Mardowo dan saya sembanduan sangat dengan kelima putri-putri, Gusti Mangkubumi, Gusti Kanjeng Ratu Condrogirono, Gusti Kanjeng Ratu Hayu, Gusti Kanjeng Ratu Madurutno dan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro yang sudah mendukung. Tentu saja pengageng Grido Mardowo, Kanjeng Pangeran Hario Noto Negoro yang punya ide-ide yang luar biasa, progresif. Saya bersyukur melalui dunia tari bisa pergi ke mana-mana, nggak saya hitung ya berapa panggung yang pernah untuk pintas, tapi memang ada beberapa kisah lucu, kisah lucu yang apa namanya, yang itu sesungguhnya tidak kita duga. Jadi waktu itu berkait dengan casting saya, Sekartaji Palsu, pentasnya ada di porno budaya. Ini saat 50 tahun pamulangan bekso Ngayuk Jokarto, jadi kita upacari 50 tahun caranya Romosa Swargi ya sudah. Saat itu saya lafdan dengan Raden Mas Kristiadi. Jadi ceritanya dalam Sekartaji Kembar itu saya pernah menari berpuluh-puluh kali dan Panji Asmoro bangunnya itu ganti-ganti terus. Pernah Raden Mas Kristiadi, Pernah juga Raden Mas Hario Banindrum, Pernah juga Mas Widi, Pernah juga Mas Iwan Dadyono. Tapi pas peristiwa ini saat Panjinya adalah Raden Mas Kristiadi. Jadi dalam ceritanya itu, saya Sekartaji Palsu, itu kan polanya kadang-kadang klasik tradisional, kadang-kadang kan harus bertingkah seperti memerankan sosok Raseksi, sosok aslinya. Ketika saat, apa namanya, pertama saya harus dandan Raseksi peristiwanya itu. Saya harus dandan Raseksi, begitu berapa menit pergantian saya harus pindah jadi Sekartaji Palsu. Jadi pakai oren ganti, oren itu rambut, kemudian ganti ira-iran. Nah mungkin saat saya memakai ira-iran yang Sekartaji, yang akan jadi Sekartaji asli yang cantik itu, itu mungkin kurang kenceng atau gimana. Padahal kan tahu polanya Sekartaji Palsu itu dari yang lembut, cantik, kemudian polanya seperti itu. Saking hotnya, saya nggak baik-baik jadi Raseksi yang namanya ira-iran ini lepas. Bayangkan, bayangkan apa saya nggak kaget. Loh, ucul, untung saya makanya ini rapi, rambut saya itu rapi, jadi orang madul-madul. Ini pakai oren, saya jepet gitu. Lah, tapi penonton kan ya pastinya terkejut. Tetapi ada dua reaksi penonton, satu itu sebuah kecelakaan, kedua itu dibuat oleh sutradara untuk kepentingan adegan. Tapi saya waktu itu kan jadi adek, ya ampun gimana ini. Karena peran saya masih pura-pura jadi putri, jadi Sekartaji. Terus saya bisik, bisik-bisik sama, apa namanya? Sama anu toh, sama kak Panja Asmoro bangunnya toh. Ndomas, saya spon diun toh mas. Lah, Panja Asmoro bangunnya tuh nggak kuat, ngampet ketawa. Jadi dia tuh, punya geret seperti ini tuh ngampet melihat saya gundulnya tuh porol. Setelah itu saya membalik, kengser dengan manis, masuk bleng. Di dalam sudah ditampani panetia untuk memakain ira-iraan yang baru. Keluar seperti tidak terjadi apa-apa dengan manisnya, melanjutkan adegan. Itu pengalaman seumur hidup tidak pernah lupa. Nah, yang kedua di Portugal. Di Portugal itu sebuah gedung pertunjukkan yang keren banget. Itu konser gamelan. Saya duduk di depan dengan sorot lampu khusus. Kemudian gamelan agak di belakang. Karena itu oleh artistic director sudah diputuskan bahwa konser gamelan tidak memakai microphone. Karena akustiknya gedung itu sudah keren banget. Sehingga saya nembang Kinanti Padangbulan waktu itu ya. Nah, tapi saya karena tidak nyaman disorot lampu. Karena saya menonjol sendiri. Yang belakang itu para pemain gamelan. Kemudian saya di depan sendiri. Itu tim kecil hanya 10 orang. Yang sembilan nabuh gamelan. Kemudian yang ngegong itu sudah siap menari gamelan. Saya menyendain di depan konser itu. Sekitar 20 menit 25 menit. Selesai nembang dengan posisi kaki yang tidak nyaman tadi. Ternyata gering-gingen. Padahal saya harus pindah episode berikutnya. Repertua berikutnya adalah saya nabuh Saron. Begitu lampu blackout mati seret. Saya gering-gingen. Bingung saya aduk. Pihak ini saya bisik-bisik sama mas gandung yang pegang kendang. Mas, ini pihak ini sikil kurai sodyonu. Saya ngesot. Saya ngesot pelan-pelan. Dalam keadaan gelap itu. Menonjang, menonjang apa namanya. Rebab. Menodak. Sampai di tempat Saron. Udah. Pijit-pijit saya jiwit-jiwit kaki saya itu. Sampai di tempat itu mas Arjano itu. Nggak tahu apakah dia yang ngetot apa bukan ada suara ketot. Saya tuh ketawa lesu serngesot. Plus, tadi ada teman yang bersuara seperti itu. Dan sepertinya, karena ruang akustiknya tuh sensitif. Kayaknya mungkin ngetotnya kerungu deh oleh penopel. Meskipun dalam sana-sana gelap. Itu kejadian juga nggak terlupakan. Saya jadi sangat berterima kasih ya dengan dunia tari. Menurut saya tari itu yang menyelamatkan. Tari itu menyelamatkan hidup saya. Dan melalui tiket tari itu ternyata saya bisa keliling dunia. Keren nggak? Tuhan tuh dasyat. Alah tuh dasyat rencananya tuh keren banget. Sehingga saya nggak nyangka kalau melalui tari itu akhirnya saya bisa tinggal di Los Angeles tiga bulan. Keren nggak tuh? Los Angeles, Amerika, Hollywood. Ya tuh. Itu kan kasih karunianya luar biasa tuh campur tangan Tuhan. Siapa sih ngimpi? Biasanya bahkan artis-artis kalau keluar negeri ya cuma berapa hari gitu loh ya. Seminggu mungkin paling lama lah. Aku tuh tiga bulan udah disana. Ngajar di UCLA itu keren banget tuh. Ke Vietnam juga pernah. Ke Jepang. Itu bola Bali ya. 96 pertama kali ke Jepang. Kemudian Jepang 2015. Kemudian 2017. Dan biasanya kalau ke Jepang lama loh aku. Biasanya tiga bulan juga disana. Karena yang 96 itu tiga bulan. Yang 2017 kemarin juga tiga bulan disana. Di Amerika juga tiga bulan. Ke Portugal sampai tiga kali. Pertama 2004, 2005, kemudian 2013. Ngeri tuh. Ngeri tuh. Jadi karena apa? Karena talenta nari. Tiketnya tuh nari. Dan juga di Portugal itu ada namanya Fatima. Karena tempatnya tuh tempat ziarah. Katolik itu sejenis Lordus gitu ya. Tapi dia mungkin lebih, lebih, lebih. Masih lebih suci ya. Lebih murni maksud saya. Karena di Lordus kan sudah kayak turism gitu ya. Kalau ini di Fatima ini. Tempat penampakan Bunda Maria tujuh kali. Saya tuh sampai kesana. Juga bukan karena saya aktivis wanita Katolik ya. Tetapi karena tiketnya tuh. Ya menari itu. Harus apa namanya. Berziarah harus berdoa. 600 meter itu berlutut. Itu devosi Bunda Maria. Itu saya sampai kesana karena menari. Oleh karena itu. Menari itu menjadi kebutuhan hidup saya. Dan menari itu juga menyelamatkan saya itu tadi. Saya bisa hidup dengan tari. Seperti itu. Jadi ketika saya tiba-tiba di bulan puasa. Kontak-kontakan dengan Mas Angter, Mas Pardiman. Yuk tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk nari. Solah bawah sore-sore ya. Surup-surup. Apa namanya. Solah bawah sore-sore sak durungnya surup. Sambil nunggu pada buka puasa itu. Kita jogetan. Orang-orang yang ngakon. Orang-orang yang nanggap. Kita tuh. Yaudah. Ibadah ini doa kita. Ini dengan cara solah bawah. Pakai latihan. Ya enggak. Ya sudah. Improvisasi apa. Kita mau katakan pada Tuhan. Melalui tubuh kita. Karena ini talenta dari Tuhan. Dipakai lagi untuk memuliakan Tuhan. Bisa menghibur sesama. Juga bisa doa-doa kita. Ini yang terjadi seperti itu. Tidak harus kita anggap. Nah itu. Karena ini kebutuhan. Kemudian suatu saat saya pernah melalui tahun baru itu dengan cara juga menari. Menari satu tahun loh. Tanggal 31 Desember sampai 1 Januari satu tahun loh itu menari. Mungkin semua orang hura-hura pesta. Saya dan Mas Didi dan beberapa orang lebih memilih solah bawah, jejugetan, ibadah menari memuliakan Tuhan. Satu tahun bersyukur. Semoga Tuhan izinkan lagi untuk sehat. Bagaswaras Bejomulyo melalui ibadah tari untuk menghabiskan sesuai hidup ini. Jadi silahkan kalau teman-teman yang memang punya talenta tari, yakin bisa hidup dengan tari, jangan khawatir. Surprise-surprise dari Tuhan itu dasar. Sering tidak kita pikirkan. Tidak mengajukan proposal untuk kemudian ada bonus-bonus yang datang dari Tuhan. Karena ketekunan kita dan kepercayaan kita bahwa kita selalu bersyukur di setiap peristiwa. Tuhan izinkan kesengsaraan terjadi pada kita, tapi kita syukuri kita nikmati semuanya. Dan kita akan enteng berjalan menuju Tuhan dengan sangat ikhlas semua peristiwa kita syukuri. Seperti itu.